Halo guys, bro nsis, Pricebook Mania. Ketemu lagi nih bareng gue Bang Bewok di channel Youtube Pricebook ID. Kali ini gue akan ngebahas sebuah flagship yang udah lama banget sih dikeluarinnya. Apa aja nanti akan gue bahas? Pantengin terus video ini sampai habis. Kalian semua pasti tau dong ya, kalau Mi 8 ini adalah smartphone khusus aniversarinya Xiaomi yang ke-8. Iya Xiaomi, brand asal Cina yang hobinya ngeluarin smartphone, dengan spesifikasi yang menggiurkan, tapi dengan harga yang terjangkau. Sebenernya sih gue pengen nge-review lebih sempurna lagi ya, luar sama dalemnya, tapi gue menemukan suatu hal yang jauh lebih menarik nih, dari cuma sekedar nge-review. Jadi, waktu pada saat gue melakukan research nih mengenai Mi 8 ini nih, gue gak sengaja nemuin harganya sekarang yang 5,7 sampai 5,8 jutaan aja. Which is, itu harganya sama kayak waktu pertama kali dia launching. Maksud gue, waktu launching di Cina-nya sih, harganya waktu itu kalau gak salah 2,699 yuan. Kalau dirupiahin sekitar 5,8 jutaan kali ya. Kalau harga waktu pas anget-angetnya di Indonesia mah melambung jauh, terbang tinggi kalau kata si Anggun ya. Kalau gak percaya nanti kita cek aja nih grafisnya. Kalian bisa langsung cek aja nih, untuk toko online harganya 5,8 juta, atau lebih tepatnya 5,8 jutaan. Sedangkan untuk toko offline nih, malah lebih murah. Ada di harga 5,725. Kalian bisa scroll ke bawah. Ini toko-toko online ya, broensis. Kemudian scroll ke bawah lagi, ada toko-toko offline. Nah, ini lebih murah nih. Startnya dari 5,725 di Trimobile. Ada Bioncel, ada Milanocel, ada Rianshop juga nih. Kalian bisa cek. Kayaknya sih emang mau narik pembeli banget nih. Karena tentu aja ya, toko offline banyak keunggulannya juga nih, ketimbang sama toko-toko online. Karena lo bisa megang barangnya, lo bisa lihat langsung, lo bisa nego-nego langsung, atau kalau ada after sales, lo bisa komplain langsung. Tentu aja ini bikin ngebuat lo lebih yakin untuk ngebeli smartphone ini. Oh, ternyata yang terekam dari histori grafis kita nih, di websitenya cuma dari tanggal 7 Juni aja nih, broensis. Dan di tanggal 7 Juni tersebut, harganya 8 juta. Gokil gak tuh? Beda jauh banget ya sama harga yang sekarang ya. Tapi, di akhir Agustus dan di awal September, ini harganya turun jadi 4,8 juta rupiah. Bayangin broensis, flagship loh ini. Punya Snapdragon 845, CPU Adreno 630, CPU yang mampu bekerja hingga 2,8 GHz. RAM-nya 6GB, ROM-nya 64GB, turun sampai harga 4,8 juta bro. Gokil gak tuh? Tapi gue rada sedikit Herman sih ya, kok bisa turunnya sampai sebegitu jauh? Tapi nih, kalau gue hitung secara cepat dan rata-rata sih... Hmm... Tapi memang sebenarnya banyak faktor sih, yang menyebabkan hal ini nih bisa terjadi. Yang pertama mungkin aja ini stoknya banyak. Atau mungkin memang biar cepat laku aja gitu. Atau mungkin memang hype-nya turun. Atau gak ada garansi resmi. Atau mungkin memang gak laku. Cuma kalian jangan langsung percaya dulu nih. Bisa aja gue salah. Atau mungkin malah gue bener. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala aja lah yang tau. Tapi sih yang gue percaya ya, dengan keluarnya si Pocopone F1 kemarin, cukup mempengaruhi harga dari Mi 8 ini nih bro. Secara gitu ya, itu si Pocopoco tuh memang hape low budget banget. Hampir setara speknya dengan flagship, bahkan mungkin harganya bisa setengah dari flagship. Atau lebih. Oke, Bransis. Terima kasih buat kalian yang udah gabung di video ini, yang ngebahas tentang market dan harga. Buat kalian yang mau ngecek juga info market lain, harga-harga lain, dan spesifikasi yang lain, kalian bisa langsung aja masuk ke www.pricebook.co.id. Bang Boyok pamit. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel itu Pricebook ID. Bye! Review gadget kalian, dan dapatkan hadiah menarik dari Pricebook. Cek linknya di kolom deskripsi.